Sebuah mobil truk Tronton bermuatan kertas kardus menabrak lima kendaraan dari arah berlawanan di Jalan Raya Bang Bayang, Cianjur, Sukabumi. Akibat kejadian tersebut, kernet dan supir truk Tronton dan supir minibus mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit Cianjur. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Belum diketahui korban berapa? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebuah truk Tronton dengan nomor polisi B9495CXR yang bermuatan kertas kardus menabrak lima kendaraan dari arah berlawanan di Kampung Songgom di Jalan Raya Bang Bayang, Cianjur, Sukabumi, Minggu Siang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sopir dan kernet truk dan dua penumpang salah satu kendaraan minibus mengalami luka berat dan ringan. Semua korban luka berat dan ringan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis. Saksi mata Edi Junaidi mengatakan truk bermuatan kertas kardus melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Tepat berada di Kampung Songgom Bang Bayang, truk diduga mengalami remblong. Truk Tronton oleng ke kanan jalan dan langsung menabrak sekitar lima kendaraan. Kemudian sopir truk membantingkan setirnya ke kiri jalan dan berhenti setelah menabrak pohon di pinggir jalan. Anggota Pores Cianjur yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengerahkan dua mobil derek milik Pores Cianjur untuk membantu mengevakuasi bangkai truk. Polisi belum bisa memberikan keterangan pasti penyebab kecelakaan yang mengakibatkan lima kendaraan rusak. Akibat kejadian tersebut, arus kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan panjang. Karena seluruh bagian jalan terhalang bangkai truk Tronton.